Oke guys kembali lagi di Jokam Gaming Channel Nah jadi pada video kali ini gue mau ngebahas sedikit tentang turnamen Free Fire FFML Season 3 Divisi 1 yang kemarin lagi ada masalah guys ya Jadi sebelum kintai videonya juga buat kalian yang belum follow Instagram Gue bisa cek link di deskripsi video ini Atau kalian bisa lihat nama yang terpampang di video ini Karena kenapa? Karena belakangan ini gue bakal share informasi-informasi turnamen Free Fire gratis tapi berhadiah Jadi buat kalian yang punya tim turnamen Free Fire yang ingin kalian jadikan ekspor Kalian bisa follow Instagramku sekarang juga Cek IG story yang gue share setiap harinya Karena disitu gue bakal share informasi turnamen Free Fire gratis tapi berhadiah Dan Instagram gue bentar lagi mencapai 10.000 follower Jadi di 10.000 follower gue bakal buat turnamen Free Fire Spesial 10.000 follower untuk subscriber yang berhadiah uang tunai ya walaupun kecil Tapi gratis pendaftaran guys Jadi belum lagi langsung follow aja Instagramku link ada di deskripsi Oke guys ya jadi di video kali ini gue bakal ngebahas sedikit tentang Ada masalah dari turnamen FFML Season 3 Divisi 1 guys Jadi karena banyak banget yang mengatakan ini sebenarnya bukan masalah ya Cuman netizen aja yang membuat masalah nih guys Jadi The Prime itu TP dan EVOS itu lagi bersinggungan Lagi banyak banget masalah yang dibuat oleh netizen Karena di turnamen ini guys ya dari The Prime sendiri turun di tempat Dimana EVOS itu sering turun juga guys Jadi seperti nabrakin lah ya nabrakin dan ya banyak banget komentar dari netizen Kalian bisa lihat ya Itu TP nabrak EVOS itu gara-gara cuma mau cari muka Gara-gara biar namanya The Prime itu biar makin melesat gitu loh Jadi banyak banget yang mengatakan seperti itu Banyak banget guys ya banyak banget yang mengatakan Wah tim TP copyright strategi EVOS Banyak banget pokoknya guys ya yang mengatakan seperti itu Nah disini guys ya yang mulai awalan fans-fans EVOS itu baper guys ya Jadi kita bakal lihat videonya seperti apa Kalau kalian tau ya disini The Prime itu sebenarnya tinggal 2 lagi guys Tinggal 2 lagi soalnya udah dikenokin EVOS itu udah lengkap udah berempat Udah lengkap berempat tinggal majuin 2 orang Tapi lagi ada blunder dan ya TP berhasil nge-clutch Nge-clutch EVOS guys Jadi 2 versus 4 Hati-hati, awas, adakah teman-teman tindakan kekuatan Satu baritanya tapi jatuh diogak Satu cerita apakah street mampu melawan dua orang sekali dari para pemenang The Prime Ini bakal jadi momennya cukup kerja Lodak sedikit street udah ada di luar loda Dualan satu ceritaan tombak juga macan putih kita Dihabis jalan The Prime Bentar gue bakalan kasih Kecepatannya tuh agak lambat guys Biar kalian bisa lihat sendiri ya Wow Biar kalian bisa lihat Dan ini bisa lihat Biar kalian bisa lihat Nah di sini Melawan dua orang sekali dari TP tinggal berdua Soalnya udah pernah Kenap berdiri Tidak berdiri Tidak berdiri Lodak sedikit Tidak berdiri Sudah di luar loda Dualan satu ceritaan tombak juga Dan juga Tidak berdiri Timberkrim Nah nah tangannya nah Nah tangannya nah Tidak berdiri Dan sini gua gak masalahin Tapi ya di akhirnya ini nih Di akhir sini Tidak di habis ya Lodak Nah seperti itu Ya mungkin Worthnya juga sih Kalo bocilnya tuh Pada baper Tapi kalian bisa lihat ya Itu mungkin juga selebrasi Ketika tim panutan yang kita ratain gitu loh Tapi Ekspresinya tuh mungkin agak salah Soalnya tangannya tuh loh Yang bikin Bikin fan-fan EVOS tuh jengkel Soalnya tangannya tuh seperti Ngeremehin aja gitu loh Gimana menurut kalian itu Apakah benar itu cuma selebrasi Selebrasi karena tim panutan yang dia panutin ya Rata di tangannya Seperti itu Jadi kita ulangin Prime Wow Tampatin ya Dan disini Udah ada di luar Dualan satu ceritaan Tombak juga Macan putih kita Dihabisin oleh The Prime Wow Gue gak tau dia ngomong apa Pokoknya Seperti kayak Kayak ngerendahin lah ya Atau mungkin selebrasi gue juga gak tau Di situ mulai awalan Mulai awalan Fans-fans EVOS yang Belum dewasa lah ya Belum dewasa tuh Mulai marah guys ya Soalnya tuh tangannya gitu loh Kalau menurut gue ya Ini hal wajar Cuman disini nih guys Kalau kalian lihat ya Skill krono Tapi udah ada 14 juta Tengah daru dari Langeu Bakal dipanggil Sangat meresahkan guys ya Yang harusnya ya Kenjo tuh harus menang Cuman gara-gara ada skill krono Yang terlalu OP lah ya Menurut gue terlalu OP lah Di turnamen-turnamen tuh terlalu OP Ya worth it aja sih Soalnya tim musuhnya kan Dan EVOS juga Pake krono Cuman disini Kenjo menggunakannya Menggunakannya untuk lari Untuk lari Tidak untuk Tidak untuk bertahan diri Dan untuk nyerang musuh ini Soalnya kan Musuhnya kan tinggal 2 Jadi terpancing Untuk ngeras Dan cepet-cepet meratain Jadi komen aja Di kolom komentar Apakah Skill krono ini worth it Dimasukin di turnamen-turnamen besar Soalnya itu sangat meresahkan Di ranket aja Gue benci banget Soalnya Skill krono itu Betul-betul meresahkan Player-player free fire Nah kalau menurutku ya Karena banyak banget ya Yang mengatakan Kenjo-nya udah jatuh Hati-hati Karena banyak banget juga Yang mengatakan Hapus skill krono Kalau menurut gue tuh Jangan dihapus guys ya Cuman di Nerve aja Di nerf Nah soalnya kan Mana mungkin gitu loh Kalau dihapus Ada lagi drama Yang muncul di free fire Mungkin nanti anak PUBG bilang Free fire gak mampu Bayar Christian Ronaldo Jadi Mungkin dihabisin kontrak Collabnya guys ya Mungkin seperti itu Sini guys ya Menurutku di nerf aja nih Skill krono nih Mungkin layak dikasih Seperti glow aja Lindungannya tuh Di depan aja guys Soalnya tuh Apa ya Sangat meresahkan banget Soalnya tuh Di keliling Awas Ada kapten Seperti dengan kekuatan Satu barit Orasih Masa akan meresahkan Jika skill krono tuh Bundar gitu ya Harus Bundar Sama sekali tuh AIM tuh gak bisa masuk Soalnya tuh Skill krono tuh Sangat-sangat OP Tapi kalau kita yang memakai Itu seneng Tapi kalau musuh yang memakai Itu sangat-sangat emosi Siapa disini yang setuju Kalau skill krono tuh Di nerf guys Komen aja di kolom komentar Nah guys ya Jadi kita lanjut Di pembahasan Pembahasan EVOS Dengan The Prime Yang selalu ketemu Di bermuda guys ya Di awal game Kalian misalnya ya Disini The Prime langsung turun Di observatory Sedangkan EVOS Mengalah untuk turun Di katulistiwa guys Padahal ya Kalau kita tahu dulu ya Di meta-metanya EVOS yang sangat-sangat Garam tuh EVOS tuh Mainnya tuh mencar ya Ada yang di observe Ada yang di graveyard Sendirian mungkin Dan Mr.Post 5 Sering juga sendirian Di katulistiwa guys Itu jarang banget Orang yang mau masuk Ke area itu Soalnya tuh EVOS tuh kejam banget Kalau nyerangnya guys ya Banyak banget juga Fan-fan EVOS Yang belum dewasa Yang mengatakan Tim The Prime itu Cuman cari muka guys ya Guys ya Komen aja di kolom komentar Apakah benar seperti itu Tapi kalau menurut gue ya Ini hal-hal wajar aja Soalnya tuh Kita bebas gitu loh Nentuin Obser tuh punya semua orang Kita mau halangin orang Mau turun disitu Ya kalau emang kita mau nguasai Kita harus ratain gitu guys ya Nah kalau kalian tahu juga ya Tuh dulu kan EVOS sama RRQ Yang EVOS tuh sering ngajak RRQ ke Obser Karena tuh Legalo tuh ya Jadi panutannya Tim-tim EVOS dulu guys Soalnya kayak Seperti EVOS Am 13 juga Yang mengakui Kalau dulu tuh Legalo tuh ganas banget guys Jadi Dia mungkin mau lawan Panutannya sendiri Di Obser Jadi dia ngajak RRQ turun ke Obser Dan ya Sekarang The Prime ya Yang ngejar Tim panutannya Jadi The Prime tuh Panutannya EVOS guys ya Soalnya dulu tuh The Prime tuh komunitas Dan disini ya Tim EVOS tersisa berapa lah ya Pokoknya tuh Udah berhasil ditumbangin Sama The Prime guys Ya Komen aja di kolom komentar Apakah benar Seperti itu guys ya Soalnya banyak banget Netizen-netizen yang Yang mengatakan The Prime tuh Cuman cari muka guys Jadi itu Hal-hal yang wajar aja Pro player aja guys ya Pro playernya aja guys ya Itu gak masalahin TP tuh turunnya Di Observatory guys Soalnya itu Hak-hak mereka juga Siapa yang Siapa yang Ngarang Siapa yang ngarang Komen aja di kolom komentar guys ya Ingat prinsip pro player itu Musuh itu hanya di dalam game Luar game itu Semua kawan guys Segitu aja video dari gue Thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax